Ya ini normalisasi kali Ciliwung ini tinggal 17 kilo. Setelah berhenti, agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Kita adalah merupakan bagian daripada normalisasi sungai, di mana kita ada 33 kilometer sejak tahun 2014 yang sudah dikerjakan 16 kilometer. Jadi kurang lebih masih 17 kilometer. Nah, dari 17 kilometer itu hari ini nanti akan dilihat pekerjaan pembuatan tanggul kurang lebih 500 meter. Itu merupakan bagian dari 17 kilometer. Sehingga pengamanan dari total sisa yang harus kita kurangi, kita minimalis untuk daerah-daerah yang terkena banjir. Insya Allah dengan dibangunnya tanggul yang 500 meter ini akan mengurangi atau mengurangi terjadinya genangan atau tinggi genangan kurang lebih 15 hektare. Target penyelesaian untuk 17 kilo itu kami sangat tergantung daripada pemerintah Provinsi DKI membebaskanlah. Di mana nanti akan ada kolaborasi antara ATR, BPN, Kanwil, Kanta dengan Pemprov DKI termasuk kami. Jadi ini kami sangat tergantung daripada mana daerah yang sering terkenang, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI, kami segera masuk. Ini dulu sebenarnya sungai itu panjangnya, lebarnya lebih 50 meter, tapi dengan adanya sedimentasi. Adanya lagi okupasi oleh disempatan-sempatan sungai. Jadi ada yang nempatin, ada apa, ini kan harus dikembalikan, dinormalkan lagi pada kondisi sungai semula. Jadi menormal, menormalkan lagi. Sehingga itu caranya bermacam-macam, ada yang menggali saluran, ada juga yang membuat tebing. Sekarang kalau di kanan-kiri rumah, kalau saya buat tidak pakai beton, itu berarti memerlukan kemiringan tanah yang agak lebar. Padahal pembebasan tanah di Pemprov DKI tidak mudah. Makanya kami satu-satunya jalan dengan cara membuat konstruksi yang kaku, yang tidak terlalu memerlukan banyak lahan. Kami bisa, ini ya dengan cara alami bisa, tetapi kami diberi ruang luas, lahannya yang lebih lebar. Berarti apa? Konsepannya adalah lebih banyak membebaskan lahan. Jadi ini kajian-kajian ini sudah kami, kami apa namanya, kaji betul mana yang harus pakai beton karena terpaksa, dan juga mana yang memakai alami. Ada darah-dara yang sudah tinggi, tidak perlu kami buat ini, tanggul-tanggul ini. Cukup dengan tanah yang ada atau batu yang ada. Jadi insya Allah yang seperti itu akan kami menjadi prioritaskan utama. Terima kasih.